Ya, saudara, salah satu yang menjadi tujuan utama yang saat ini dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan kelas 2B toli-toli, yaitu perang terhadap buta huruf, di mana sebanyak 14 warga binaan mengikuti pendidikan baca tulis. Dalam upaya mencerdaskan bangsa, salah satu program unggulan yang dikembangkan lembaga pemasyarakatan kelas 2B toli-toli, yakni memberikan pendidikan non-formal bagi para warga binaan berupa pelajaran baca tulis. Kegiatan yang baru sepekan digelar oleh lapas kelas 2B toli-toli diikuti sebanyak 14 warga binaan yang didominasi oleh Wabin Lanjut Usia. Seluruh warga binaan yang mengikuti program baca tulis tersebut diberikan materi baca tulis huruf latin hingga nanti pada akhirnya mereka dapat memahami dan mengetahui betul terkait edukasi baca tulis. Kusno, salah satu warga binaan yang menghuni lapas kelas 2B toli-toli mengatakan, dirinya sangat bersyukur dengan program baca tulis yang digelar setiap tiga kali dalam sepekan, di mana dengan program ini bisa memberikan pengetahuan. Ini sudah berjalan tiga minggu, yang diikuti sejumlah 14 orang warga binaan yang belum bisa baca tulis. Memang sama sekali gelap, tapi Alhamdulillah dengan keterbukaan mereka juga, warga binaan mau menerima apa yang kita lakukan dan keinginan besar untuk belajar. Itu yang lebih modal, yang paling besar di dalam pelaksanaannya. Selain melakukan program edukasi baca tulis, lapas kelas 2B toli-toli juga memberikan edukasi berupa baca tulis Quran, praktek perbankilan, tata boga bagi wabin wanita, serta pertukangan. Dari Kabupaten Tolitoli, Muhammad Sabran, kontributor TVRI Sulawesi Tengah.